Inilah barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan sindikat membobol uang di ATM oleh Satreskrim Polresa Besurabaya. Di antaranya dua unit laptop, uang Rp25 juta, handphone, dan tiga buku tabungan. Barang bukti ini disita dari penangkapan tiga pelaku, yakni Rudy Hermawan, Irfan Yusa, dan Vivi Chandra, ketiganya warga Lampung Selatan. Otak dari sindikat ini adalah Rudy, yang diketahui hanya lulusan SMP. Modus yang dilakukan sindikat membobol ATM ini termasuk baru di Jawa Timur. Dalam aksinya, sindikat ini selalu mengincar ATM yang sistem pengamanannya lemah atau kurang, salah satunya di kawasan rungkut dan berbek industri. Yang unik dari kasus ini adalah cukup simpel, ketika yang bersangkutan memasukkan di ATM, ini berbagai bank, kemudian dengan berbagai perintah, yang terakhir uang itu akan keluar dari mulut ataupun bibir pintu dari ATM tersebut. Nah, sedetik kemudian yang bersangkutan mematikan mesin dari ATM tersebut, power, powernya dicabut. Sementara itu kepada polisi, Rudy mengaku baru satu bulan beraksi di Jawa Timur. Sebelumnya Rudy mengaku beraksi di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Pemuda yang hanya lulusan SMP ini mengaku mendapatkan ilmu membobol ATM melalui internet. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus pembobolan ATM ini karena polisi mencurigai adanya jaringan sindikat lainnya. Karena itu polisi masih memburu tersangka lain.